Ini gue nyala belum sih? Oh udah, ulang-ulang Jalan-jalan ke sekotang nih Muka gue ganteng gitu biasanya Ini Portugal ya Porsi tukang gali ini Porsi tukang Portugal Mandor-mandor di Portugal begini makan ini Mandornya Cristiano Ronaldo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Oke, balik lagi sama gue Franky dan Kenneth, tapi Kenneth lagi nyari makan. Ini kita lagi di Bandung, posisinya di Sydney Maastricht. Tadi habis dari festival City Link, mohon festival City Link. Karena ada event-nya gue market, Legend Food Festival. Terus lumayan panjang, sampai tanggal 9-10 Mei. Sekarang ini karena tadi kan habis dari sana, terus udah makan juga. Jadi kayak pengen nyari cemenan-cemenan aja. Cuman gue gak tau nih Kenneth lagi beli makan, tadi ngomongnya beli makan lagi. Jadi kayak, ya gue mau cari cemenan-cemenan aja sih, yang ngenteng-ngenteng aja daerah sini. Dan gue inget sendiri di Maastricht. Kayaknya gue mau nyari-nyari kayak baso-baso aja kali ya. Eh, nying. Nying masu banget. Ini gue beli nasi sultan dari warung Babilames. Yang tadi gue bilang, mau cuman nyemil-nyemil doang ya? Lo bukan nyemil sih ini sih. Enggak, jadi ini tuh apa namanya, gue pengen nyobain. Karena dari tampilan di tulisan menu-nya tuh menarik banget. Enggak, ceritain dulu deh kenapa lo beli makanan. Lo beli apa emang dia tertarik sama lo? Enggak tau, jadi gue samperin terus kayak, oh menarik nih. Boleh deh cobain, gitu. Enggak, ini gak nyobain sih gitu ya. Nying itu udah makan di Festival City Link. Iya sih, cuman ya gak apa-apalah. Nasi sultan. Gue cuman mau nyari cemilan-cemilannya doang sih di dalam sini. Kan waktu kita kesini kan juga lumayan banyak konten yang kita ambil kan. Lumayan banyak outletnya terus kayak gak sempet semua nyobain. Jadi dateng lagi. Cuman gak tau kenapa yang ini. Ini bukan urusan gue. Tapi lo bantuin gue makan kan? Lo nontonin doang ya? Jadi kali ini kontennya kemakannya mukbang. Hahaha. Kayak gue beliin ini aja, ini baso goreng aja deh. Kayak gue mau nyumil-nyumil doang, gak pengen makan berat. Yaudah, boleh. Nanti gue paling mau nunggu di sana tuh ada ronde. Yaudah, kita ketemu di sana aja. Ntar gue sama juga ronde. Yaudah. Oke. Tuki. Langsung ini apa gak? Langsung jadi panasin dulu. Oh yaudah, gak apa-apa. Paling aku sambil ajak ngobrol dikit ya. Boleh. Oke guys, ini juga gue mau beli yang baso goreng babi pink kuang aja lah. Buat nyumil-nyumil sama Kenneth nanti. Bu, aku mau yang isi lima aja bu. Boleh, sekarang. Berapa ribu, maaf. 25 dapat lima piece. 25 dapat lima piece. Silahkan aku beli yang 25 aja. Boleh, boleh, boleh. Aku bayar dulu ya. Boleh. Ini, sudah. Terima kasih. Terima kasih, semua sama. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah. Tadi kan si Bang Frank beli baso. Dan kita ke sini aja nih. Toron Reja Hisenly. Sambil duduk aja. Yuk. Toh. Yeah. Dari perhatian. Huh. Ada apa aja? Ada ronde. Cepatang, kompiti pemandang. Kami cekung. Cepatang. Terus lengkap. Ada goyong, pak. Ada goyong, pak. Ada goyong. Oh! Eeem. Ini dia udah beli cemilan. Ini aja deh Ronde ketan campur ini udah dapet semua ya Ronde ketan campurnya dua Gula merah Gula merah dua Thank you Sambil nunggu si Frankie Udah mau kesini dia Gula merah Gula merah Oh jahe Terima kasih banyak Mana sih lama amat Ini dia nih Setetetetet Banyak banget makanan lu Bukan makan baso goreng doang Ini baso goreng apa? Ping kuang Ya umum di event-event juga Biasa juga di baso gorengin Sering ikut-ikut ya? Wedang Wedang Dingin kan Bandung Ini jahenya Dua Lu mau kan? Satu buat lu Satu buat lu Satu buat lu Satu aja buat gua Lu juga Ya gua juga Inilah Ini jahenya Jahenya Dipisah Terus ini apa dong? Ini wedang-wedang Jadi wedang ronde itu kayak Dia tuh Apa ya kalo di kita tuh bahasanya Cimol Ini isinya cimol ya? Lain Lain Bukan Cilok Aci Yang tadi gua cuman beli ini doang Si baso goreng Kan tadi gua niatnya cuman buat cimol nyemil doang Ya tapi kan Ini apaan sih? Ini apa? Ini nasi sultan Warung babi rames Warung babi rames Warung babi rames Warung babi rames Nasi sultan Jadi udah porsian dia yang bisa buat dua orang Lu mau ini kan? Lu mau ini kan? Lu juga mau ini kan? Lu juga mau ini kan? Gak sih gua Ini mau gak lah Iya Lu tuang aja Lu tuang aja Harus basah Harus basah Harus basah Harus basah Ini Gua biasanya kalo abis makan ini Ini si sampahnya gua bawa ke sana Jadi Gua biasanya gitu Oh gitu Tapi emang Itu bukan buang sampah sembarangan ya? Bukan Emang ada tempat sampahnya disitu Ada tempat sampah disitu Jadi lu mau makan apaan dulu dah? Lu bingung harus Sumpah ini ngapain sih Gak Bisa udah harga nih Deketan dah sini dah Nih Gua Gua Soalnya Ronde Nah ini nasi rames Bukan rames Iya Ini Wedang ronde 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 Jadi Ini Adalah Nasi Sesuai namanya sih Lu Lihatnya porsiannya Nama menu nya nasi sultan ya? Nama menu nya nasi sultan Jadi Isiannya tuh Gak tau ya Semua topping itu dimasukin di atas nasi Jadi Kalo di Galila ini sebenernya udah nasinya nih segini Nasinya nih Porsiannya udah segini Ini Berbagai macam Berbagai macam Topping Berbagai macam jenis Babi yang dimasaknya Di atas nasi Enggak Berbagai jenis olahan babi yang dimasak Oh iya Berbagai jenis olahan babi yang dimasak Bukan yang babi Gak tau ini doang Apa? Ini sama itu Ini bacon Ini bacon doang ya? Bacon Ini si Apa? Casu Ya Merah Terus ini ada sambelnya Ada sayurnya Sayurnya singkong lah ya? Singkong Terus ini ada yang babi cincangnya Ada yang babi potongnya Ada yang Ini kayak woku bukan sih? Ada yang dibikin woku Entah woku Entah ini rica-rica Terus ada Ini babi cincang aja ya? Cincang Jadi Jujur ya Ini sama kaya Lu pengen ngechat Cewe yang baru lu kenal gitu Bingung mulainya dari mana gitu Hit the bunch Itu makanan ini pure babi sih loh Karena Gua tuh tipe orang yang Biasanya kalo udah Banyak topping-toping gini tuh Diaduk Kayak jenis Kayak bodo aduk tuh kalo bisa Pengennya tuh gua aduk Cuman Taduknya pake cendok semen kali Kayak ini emang Lu ngomongin cendok semen tuh Gua inget ini Portugal ya Porsi tukang gali Porsi tukang gali Porsi tukang Portugal Mandor-mandor Portugal Gini makan ini Mandornya Cristiano Ronaldo Kan dan Gua cobain Topping-toppingannya dulu Ok Gua ngecobain yang manis aja Coba Gurih Rempahnya Claver cool Ada yang GVer Ok apa itu yang kita makan? yang.. ini bumbu kuning gitu ini kayak.. ayam kuning tapi bohong tapi ya.. sumpah ini gua gak bisa berkata-kata enak banget baconnya bumbunya pas ya, manisnya tapi dengan bener-bener orang yang selamat saya makan ini aja wah kuat banget ini karena untuk beberapa orang gak semua mudah untuk menerima porgi besar kalau kayak gua sih untuk abis ini sendiri kalau dari belum makan kita bakal beli yang lain kayaknya gak kuat ini yang kayaknya rica oh itu rica hmm bisa ya bisa pedus gitu asin, gurih keren gak gua oh ya di canggih enak-enak enak banget nah ini kan baru ketemu nasi kan nih setelah lu obrak-abrik nah ini kan baru ketemu nasi kan nih setelah lu obrak-abrik bahkan nasi lebih gajor pak jadi jadi gagap gua babi-babian begini lalu lu ketemu keluarga ya lihat anakmu ini mah beli makan gak kira-kira karena masih digoreng ulang oh dia digoreng lagi bukan digoreng ulang sih apa sih kenapa digoreng ulang dipanasin aja jadi lebih garing lebih garing lagi lagi lebih anget lagi lebih cuy aja gua mau coba suapan suapan sultan suapan sultan suapan sultan kayaknya panas banget ya gahat banget ya kayaknya bentuknya nih gahat banget iya iya tapi temen ini oh iya iya manis temen-temen yang lain jadi lebih oh ini yang tadi gua beli tuh basa goreng pink kuang ini ini yang tadi gua beli tuh kalian kan setelah kita mencobain nasi apa? babi ramas? iya kalian akan dicobain ini dong sebenernya gua tadi pikirnya tadi yang gua pikir adalah ketika dikasih saus sausnya pedes tapi sausnya manis gitu ini yang gua suka kulit-kulit luarnya garing sih pas jadinya luarnya garing dalemnya lembut chewy gitu jadi ini gatau ya kalo beli basa goreng itu pasti nagih iya camo terus camo terus jadi paling cepet abis biasanya basa goreng itu aduh gua juga kenal basa goreng terus semenjak gua makan maksudnya selama gua makan basa goreng itu gua gak tau basa goreng babi gua gak tau basa goreng udang gua gak tau basa goreng ayam tapi yang pingguang ini babi kan karena banyak yang dipaduin juga bang jadi dagingnya tuh ada yang babi udang ada yang ayam udang biasanya kalo yang gua temuin tuh ya ayam udang ya biar bisa masuk semua kalangan ini 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 bukul ini 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 sos Thailand sos bangkok sos bangkok ya kan bangkok di Thailand lu tau nama aslinya bangkok gak gak tau kan oke oke gak gua juga lupa bukan bangkok sebenernya dia udah ganti namanya jadi nama Thailandnya tuh ada ntar kalian cari sendiri ya kalo ngga ditampilin disini nah gua nambahin keryaan kalo ngga ditampilin disini di luar frame kan misalnya di bawah di luar frame gitu lu kalo cari carinya di luar frame ngakit pingguang wakil di Sudirman street memang terkenal dengan makanan-makanan non halal mereka yang juara jadi kayak juara harapan enggak lah juara juaranya tuh udah top-top tire gitu loh jadi kayaknya kalo ke Bandung duh gue pengen makan makanan yang non halal gitu pasti top of mindnya tuh Sudirman street kayak waktu itu gua bilang merasakan ini kayak di Arab apa? kalo di Jakarta pecinan pecinannya gitu lah ya pingguang lanjut ke makanannya Kenot ronde dulu lah ronde iya ronde maksud gue makanan Kenot adalah ronde 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 nya Shan Lee ronde ini adalah ronde jahe Shan Lee ronde jahe kakaknya Chun Lee kakaknya Chun Lee jadi si ronde Shan Lee ini tuh gak cuma jualan ada ronde yang doang tadi pas gue dikasih liat menu nya itu banyak banget kayak ada gohyong terus ada bola ubi terus ada pisang jadi kayak bener-bener cemilan-cemilan yang pas banget sebenernya dipaduin sama ronde ini ini selain ronde juga ada sekoteng sebenernya sekoteng 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 itu sekoteng itu kalo dulu biasanya suka yang terkenal tuh dijadiin pantun pantun iya jalan-jalan ke sekoteng kakak skoteng skoteng sekolah sekolah kompleks enggak muka gue ganteng gitu biasanya jadi kita langsung cobain aja gak langsung pedulin pantun gue ini gue mau cobain ronde rasa cimol rasa stroberi cimol rasa stroberi ronde ini cimol rasa stroberi yang ini macak eh jangan lupa ini ada jahe nya gak ada rasa-rasa warna doang beda ini ini tuh kuah gula merah terus baru ditambahin jahe lu ditambahin jahe belum? belum lu aja yang ditambahin jahe gue kayaknya pengen plain aja deh ditambahin jahe biar ada biasanya kan panasnya tuh nah pedesnya nih gue beragam nih rasa stroberinya 2 ini rasa macak ini coklat belgia coklat belgia sama kalau yang ini mana tadi? kalau ini nih ini mangga arum manis hahaha enggak kalau yang putih leci rasa leci leci sama rambutan di mix nih enggak ada enggak ada enggak ada ini enggak ada rasa rasa enggak ada enggak ada ini kayak biji salak dah enak ya cuma satu kali ya dalamnya ada kacang enak kaget gua semuanya ada kacang yang tadi lu gigit rasa apa? eh warna apa? putih putih dalamnya ada kacang yang ini kayaknya dalamnya pohon pandan cobain aja satu lembut banget lembut banget lembut banget wah oh mochi bukan mochi tapi iya jadi kayak mochi ya mochi-mochi suka bumi gitu ya ada kacangnya dalamnya tapi enak banget cuma dia nggak pakai bedak itu aja kok bedak pakai apa namanya itu kalau di mochi tepung tepung biar misa-misa jadi mochinya nggak berantem enak sih namanya juga anak-anak iya namanya juga anak-anak jadi nikmatin suasana Bandung yang jujur gua kaget pas tadi keluar mobil ternyata jam 9 tuh biasanya kalau kita di Tangerang di Jakarta masih ramai bukan masih ramai masih panas lembab kalau sini anginnya tuh angin-angin adem walaupun nggak mendung langit iya ya enak di Bandung ngeronde begini di apalagi ronde yang di Sudiru Master ini banyak banget pilihan makanannya ronde Stanley ini ada corndog juga tuh pairingnya pairingnya sama corndog jadi kayak dateng ah gue kayaknya nggak mau ronde deh mau cemilannya aja banyak ada gua fiong ronde eh ada ronde ada bola ubi gitu bobi bola ubi botok 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 piano botok piano botok oke B看 lagi gua rada kenyang sama skit-skit bentar ini makannya daripada tadi begini aja lu nyariin apaan sih bang lu nyariin apaan sih lu nyariin alasan biar bisa ngomong orang tua dia ini benar-benar apa ya anget, gitu setelah gua tambahin jahe ya dia jadi penyahiin pedasnya itu kalau ini kan manis doang kan udah panas Terus ada anget dari si jahe Jadi sampe ke perut gitu anget yang bener-bener Wah enak banget deh Ya udah lah Makan-makan ini saja dengan Disudahinya video ini kali ya Jadi kalau kita recap kali ya Ya recap dulu Recap lagi ya Ini nasi gue kemana ya Ya lu gak tau Kan lu tukang Portugal Ya berarti tadi gue baru 1 sendok deh Gue gak nyadar sih kalau 1 sendok gue segera ini Mungkin temen-temen bisa reply ke belakang Tadi gue gak beli 1 sendoknya seberapa gitu Ini makanan yang dibeli Tadi dari apa Warung Warung Babi Rames Dia nasi sultan Ya ini menunya nasi sultan Jadi kalau misalkan ada yang masih dimaksa Dan kondisinya lapar banget 7 hari 7 malam bisa pesen ini Belum makan dari TK Karena ini menunya banyak banget Nasinya banyak banget Lauknya banyak banget Dan berbagai macam Olahan babi juga Mesti dimasaknya dengan gaya macem-macem Betul TK ini lumayan worth it Tikian kalian lapar banget Menurut gue bukan lumayan worth it sih Worth it banget Gila sih Jadi penyang banget sih pasti yang ini Terus yang kedua tadi gue jajan ini Basso goreng pink kuang Ini stikernya tapi udah kena saus jadi gue masukin lagi aja Terus udah kotor juga jadi pengen gue buang aja Sama yang ketiga Ini ada si Wedang randanya Kennet Wedang randanya Wedang randanya Wedang randanya Wedang randanya Yang dibeli sama Kennet Maksud gue gitu Itu Wedang randanya Kalau gue sendiri Rande kurang suka jahe Jadi gak gue tuangin jahe Tapi gue masih lebih suka kayak yang Cara gue gak tau kalau Rande itu apa Si biji-bijinya ini Ada kacangnya Yang gue tau kenapa ada kacangnya Betul Jadi surprise banget tadi Kalau yang Kennet mungkin ada pedas Sekarang dikasih jahe kali ya Betul Karena ada Hin-hin pedasnya Jadi ini Tiga dari sekian banyak Nenang yang ada di Sudi Maastricht Yang buat kalian kalau misalkan mau datang kesini Bisa mau di jajanin Atau makan berat Atau makan Santai Kayak yang gue lakukan Jadi silahkan datang ke Sudi Maastricht Tempat tadi Bandung Silahkan dicari di Gmaps Lokasinya langsung Kalian langsung berhenti Masih masih di depan lokasinya Untuk itu Saya akan membiarkan Kenneth bertemu dengan keluarganya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye bye Guys Bye bye Sub indo by broth3rmax